Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ahlan wasahlan wa marhaban bikum jami'an Keifah halukum Alhamdulillah Semoga kita semua dalam keadaan yang sehat walafiat Nah, kembali lagi bersama saya Silvia Nazara Kita akan melanjutkan pembelajaran bahasa Arab pemula Atau bahasa Arab dasar Nah, udah pada nonton di video sebelumnya kan? Oke, sekarang kita akan bahas langsung pertanyaan dari video sebelumnya Soalnya yaitu Nama dia Aisyah Umurnya 20 tahun Ia tinggal di Jakarta Hobinya traveling Ia seorang mahasiswa Cita-citanya menjadi seorang menteri Nah, kalau kalian udah nonton di video-video sebelumnya Insya Allah kalian pasti udah bisa jawab nih pertanyaannya Sekarang jawabannya adalah Nama dia Aisyah Ismuha Dia menggunakan H karena Dia Aisyah adalah perempuan Nama dia Aisyatun Umurnya Umur Aisyah Umruha Aisyaruna sanatan 20 tahun H ini kata ganti dari Hia Hia adalah dia perempuan Selanjutnya Selanjutnya Ia tinggal di Jakarta Tas kunu Fijakarta Jadi dia menggunakannya dengan tas kunu Karena dia dari kata Hia Lalu Hobinya traveling Ia seorang mahasiswa Kenapa dia menggunakan tun Karena Hia Dia seorang perempuan Cita-citanya menjadi seorang menteri Umniyatuhal waziru Cita-citanya menjadi seorang menteri Nah Kalian udah periksa belum jawaban kalian Apakah benar Atau masih ada yang salah-salah sedikit Masih belum sempurna Maka diperbaiki ya Oke Untuk selanjutnya Disini kita akan membahas Tentang Kita ulang lagi Apa profesi Ahmad Kita akan fokuskan terhadap profesi Apa profesi Ahmad Dalam bahasa Arab Yaitu Oke Mamihnatu Ahmad Apa profesi Ahmad Maka jawabannya Dia seorang murid baru Dia seorang murid baru Dalam bahasa Arab apa Oke Huwa tolibun jadidun Huwa tolibun jadidun Kenapa dia menggunakan huwa Karena Dianya adalah Ahmad Ahmad seorang laki-laki Selanjutnya Apa profesimu Oke Disini Apa profesimu Kita mau menanyakan sekarang Profesimunya bukan ke Ahmad lagi Tapi ke Zainab Apa profesimu Untuk perempuan Kalau mu nya kepada perempuan apa Mamihnatu ki Mamihnatu ki Oke Ki Ini kata ganti dari Anti Lalu selanjutnya Profesiku Ibu rumah tangga Si Zainab mengatakan bahwa Profesiku Ibu rumah tangga Dalam bahasa Arab Yaitu Mihhnati Rubbatulbaiti Mihhnati Rubbatulbaiti Oke Sampai sini paham ya Nah kali ini kita Mau Mempelajari Tentang Mihna Macam-macam Dari Profesi Karena mungkin Kalian akan mengganti nih Mungkin Bukan seorang murid baru Ataupun seorang Ibu rumah tangga Lalu dalam bahasa Arab Profesi kalian itu apa Pasti tentunya Kita membutuhkan Yang namanya Kosa Kata Maka di pertemuan kali ini Dan di video kali ini Kita akan membahas tentang Kosa kata Profesi Baik profesi Maupun cita-cita Ini yang digunakan Yang pertama Murid Murid dalam bahasa Arab Adalah Tolibun Coba ikuti Tolibun Oke Selanjutnya Guru Guru dalam bahasa Arab Adalah Mudarrison Mudarrison Oke Lanjut Dosen Mungkin Salah satu dari kita Ada yang Bercita-cita Ingin menjadi dosen Maka dosen Dalam bahasa Arab Adalah Muhaldirun Muhaldirun Oke Lanjut Pegawai Mungkin Kita menjadi seorang Pegawai Swasta Ataupun pegawai negeri Maka dia menjadi Seorang pegawai Pegawai dalam bahasa Arab Adalah Muadzofun Muadzofun Oke Lanjut Direktur Mungkin cita-citanya Ingin menjadi seorang Direktur Atau Sekarang Dia Mempunyai profesi Direktur Direktur dalam bahasa Arab Adalah Mudirun Ikutin ya Mudirun Oke Selanjutnya Ada menteri Mungkin cita-citanya Ingin menjadi menteri Seperti tadi Si Ahmad Maka menteri Dalam bahasa Arab Adalah Wazirun Wazirun Selanjutnya Pengusaha Baik pengusaha Terus pedagang Maka pengusaha Dan pedagang Dalam bahasa Arab Yaitu Tajirun Tajirun Oke Padahal Polisi Mungkin kita ketemu Polisi Dan kita melihat Anak-anak kecil Dikit-dikit Mau Cita-citanya Menjadi seorang Polisi Maka polisi Dalam bahasa Arab Yaitu Syurutiyun Coba ikuti Syurutiyun Oke Lanjut Tentara 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 Amir Badah Dokter Banyak sekali Cita-citanya Ingin menjadi Seorang dokter Maka dokter Di dalam bahasa Arab Yaitu Tobibun Tobibun Oke Taliha Rubbatulbaiti Tadi kita udah pernah Udah dibahas nih Rubbatulbaid Kerjanya si Zainab Apa Rubbatulbaid? Oke Ibu rumah tangga Selanjutnya Ada pilot Mungkin cita-citanya Ingin menjadi pilot Karena dia sering sekali Dan senang untuk Travel Kan Maka pilot dalam bahasa Arab Toyyarun Toyyarun Oke Nastamir Pramugari Pramugari Maka dalam bahasa Arab Yaitu Mudifatun Mudifatun Oke Nastamir Berandahak Petani Mungkin kerjaan Orang tua kita Menjadi seorang petani Maka Petani dalam bahasa Arab Yaitu Fallahun Fallahun Oke Berandahak Nastamir Ada yang sukanya Melukis Dimana-mana Dia datang Melihat pemandangan Lalu dikit-dikit Ini melukis Melukis dalam bahasa Arab Apa sih? Melukis dalam bahasa Arab Atau menjadi seorang pelukis Adalah Rossamun Rossamun Oke Selanjutnya Mungkin dia memiliki Cita-cita menjadi Seorang Penyanyi Penyanyi dalam bahasa Arab Yaitu Mughunni Mughunni Oke Nastamir Mungkin dia memiliki Hobi Atau cita-citanya Menjadi Pemain bola Pemain bola Dalam bahasa Arab Yaitu Laibu kuratil kodami Laibu kuratil kodami Yang terakhir Mungkin pekerjaannya sekarang Belum memiliki pekerjaan Maka dia seorang pengangguran Nah pengangguran Di dalam bahasa Arab Yaitu Al-tilun Coba diikuti Al-tilun Oke Nah Berikut Adalah Kosa kata-kosa kata Tentang Profesi Dan juga cita-cita Maka Dari sini Kalian coba cari Di bagian manakah Cita-cita kalian Kalau misalnya Belum ada Di video kali ini Kalian langsung aja Tulis di kolom komentar Dan insya Allah Akan kita bantu Dan kita bahas Di next videonya Oke Rubama Nak tafihuna Syukran ala musyahadatikum jami'an Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Jangan lupa Don't forget to share Like Comment Dan subscribe Lebih pentingnya adalah Share ke teman-teman kalian Biar kalian bisa Saling sharing dan diskusi Menggunakan Bahasa Arab Semoga bermanfaat Ila lika Ila lika